Hai fans Ikatan Cinta, apa kabar hari ini? Mimin doakan, semoga kalian sehat selalu, dimurahkan rejekinya, dan dipermudahkan segala urusannya. Amin. Oke, sebelum lanjut ke videonya, yuk, luangkan waktu Anda sebentar, untuk like, komen, subscribe dan share video ini sebanyak-banyaknya, jangan lupa juga, untuk mengaktifkan tombol loncengnya, supaya Anda tidak ketinggalan info terbaru, terkait info Arya Saloka dan Amanda Manopo. Inilah kabar terbaru yang pertama. Postingan Putri Enja di Sorotan, diduga efek ulah fans Arya Saloka dan Amanda Manopo di Ikatan Cinta. Putri Enja sering jadi sasaran nyinyir pecinta sinetron Ikatan Cinta yang dibintangi Arya Saloka dan Amanda Manopo. Kini, istri Arya Saloka itu memposting kalimat yang berisi sumpah serapah. Diketahui, Putri Enja sudah biasa menghadapi haters dari fans Arya Saloka dan Amanda Manopo. Semenjak sinetron Ikatan Cinta populer, Putri Enja jadi sering terusik dengan fans yang menjodoh-jodohkan suaminya dengan Amanda Manopo. Putri Enja bahkan sampai diminta untuk bercerai dengan Arya Saloka. Meski begitu, Putri Enja tak banyak ambil pusing dengan komentar-komentar tersebut. Dirinya memilih fokus untuk merawat anaknya dengan Arya Saloka, Ibrahim. Meskipun Putri Enja juga sesekali memberi balasan menohok haters. Misalnya ketika Putri Enja dibilang pansos pada Arya Saloka atau saat dibilang cemburu lihat kedekatan suaminya dengan Amanda Manopo. Putri Enja membantah semua tuduhan tersebut dan meminta netizen melihat prestasinya. Tapi kali ini, Putri Enja seolah sudah muak dengan ulah oknum fans fanatik yang membulinya. Ia pun menuliskan sumpah serapah sampai akhirnya ucapan Putri Enja itu diunggah di Instagram Lambetura, Sabtu, tanggal 10 Juli 2021. Dalam cuitan di story-nya itu, Putri Enja mengecam banyaknya orang yang dianggapnya meminta perhatian. Namun ia juga bersumpah tidak akan memberikan apapun kecuali jari tengah ke para pencari perhatian tersebut. May Godness, there is so many people, asking for attention, and may God, I swear I only have my Delvingers left for you, kata Putri Enja. Ya ampun ada banyak orang yang minta perhatian. Dan demi Tuhan aku bersumpah aku hanya memiliki jari tengah untukmu. Terkait hal ini, banyak netizen yang masih saja menyinyiri Putri Enja. Seperti menyebut istri Arya Saloka sebagai ratu drama dan sosok pencari perhatian. Risma Yuliana garis bawah, astaga hobi banget masuk Lambetura, hai hai hai. Alan Dean, Arya Manda, The Real Drama Queens. Niyut 1994, baru jadi istri aktor terkenal. Riwe banget hadepin netizen, contoh dong Mama Gigi. Dia diem dan cukup tahu aja. Dill Bedwhite, sering masuk Lambetura tapi gak centang biru. Raras, Caper lagi, Pansos lagi. Putri 15 garis bawah Riel, mentang-mentang istri sahnya Mas Al, cuma gini doang masuk Lambetura. Tak hanya itu, Putri En murka disebut Pansos dan Caper pada Arya Saloka. Putri En kembali menemukan nyinyiran di kolom pertanyaan yang kemudian ia balas dan unggah di story. Putri En mendapat tudingan bahwa ia hobi cari perhatian di sosmed agar akun Instagramnya bercentang biru. Selanjutnya, ia juga dianggap panjat sosial dan ingin terkenal seperti sang suami, Arya Saloka. Tentu saja hal itu merupakan statemen bodoh dari kalangan haters. Putri En pun menjawab pertanyaan tersebut secara menohok. Ia meminta agar netizen yang membencinya itu melihat bagaimana prestasinya dalam berkarir sebagai seorang pesinetron jauh sebelum dinikahi Arya Saloka. Coba cek penghargaan gue di 2014 katanya. Sebelumnya, ia juga mendapat tudingan dari sebagian pecinta sinetron Ikatan Cinta yang dibintangi Arya Saloka dan Amanda Manopo. Putri En disebut cemburu dengan adegan Arya Saloka dan Amanda Manopo di Ikatan Cinta. Kini tuduhan itu pun dijawab langsung oleh Putri En lewat story Instagramnya, kemarin. Putri En mengungkap alasan mengapa ia tak pernah mengunjungi lokasi Ikatan Cinta. Tak lain karena Ibrahim, putra sematawayangnya bersama Arya Saloka. Ikut baba ke Loksyut, nginep di sana gitu. He he, tanya netizen. Situasi gak mendukung, aku punya anak kecil yang mesti aku jaga, balas Putri En. Selanjutnya, Putri En juga menjelaskan seberapa besar kepercayaannya dengan Arya Saloka. Cemburuan, sepercaya itukah sama ke Arya, tanya netizen lain. Percaya, gak cemburuan, apa sih yang mesti dicemburuin, ungkap Putri En. Terakhir tampak Putri En membalas nyinyiran perihal ia yang tidak membolehkan adegan mesra. Itulah kabar terbaru yang pertama. Selanjutnya, inilah kabar terbaru yang kedua. Aksi jahil Arya Saloka saat syuting Ikatan Cinta buat Amanda Manopo panik, biar tahu emosinya. Aksi jahil Arya Saloka beraksi jahil. Jahil di depan Amanda Manopo dan pemain baru Ikatan Cinta, Evelina Winatama. Aksi jahil Arya Saloka tersebut tak pelak membuat lawan mainnya panik. Rupanya ada maksud lain dibalik aksi jahil Arya Saloka tersebut. Ia sengaja melakukan hal itu untuk mendapatkan emosi ketika berakting nanti. Momen tersebut terungkap dari video behind the scene atau video dibalik layar yang beredar di akun fansbase Ikatan Cinta. Usut punya usut, video tersebut diambil saat episode hilangnya flashdisk Roy. Kala itu, Andin dan Aldebaran bertemu dengan seorang mahasiswa yang mengaku tak sengaja membawa flashdisk milik Kiki. Namun sayangnya saat bertemu Aldebaran dan Andin, mahasiswa tersebut syok lantaran flashdisknya tak ada di saku celananya. Dan ternyata aslinya flashdisk tersebut benar-benar tidak ada di saku si pemain. Bahkan Evelina yang diceritakan mengembalikan flashdisk pun ikut panik lantaran barang kecil itu tak dibawanya. Sontak para kru hingga Amanda Manopo pun ikut panik dan wira-wiri mencari flashdisk tersebut. Setelah kru dan pemain, termasuk Amanda Manopo dan Evelina Winatama kebingungan, Arya Saloka tiba-tiba tanpa rasa bersalah menyodorkan flashdisk itu. Arya Saloka pun mengungkapkan alasannya menyembunyikan flashdisk itu. Ia berdali agar adegan terasa lebih real. Biar tahu emosinya. Biar tahu rasanya kehilangan, kan? Ucap Arya Saloka lalu tertawa dikutip via tribunewsmaker.com Ula Arya Saloka buat Amanda Manopo dan Evelin panik. Aksinya itu pun membuat Amanda Manopo dan Evelina Winatama geleng-geleng kepala. Itulah kabar terbaru yang kedua. Selanjutnya, inilah kabar terbaru yang ketiga. Namanya Kian Melambung, terpilih jadi brand ambasador ruang guru, ini kata Amanda Manopo. Nama Amanda Manopo terus melambung pasca membintangi sinetron Ikatan Cinta. Diketahui sinetron ini telah membuat rating tertinggi penontonnya. Kesuksesan sinetron Ikatan Cinta memberikan dampak cukup banyak bagi para pemainnya. Salah satunya adalah Amanda Manopo yang berperan sebagai Andin di Ikatan Cinta tersebut menjadi brand ambasador, BA, beberapa perusahaan ternama. Tak terkecuali yang baru diumumkan Amanda Manopo dalam Instagram pribadinya at Amanda Manopo, Sabtu, tanggal 10 Juli tahun 2021. Perempuan yang akrab di Sapa Amanda ini resmi terpilih sebagai brand ambasador ruang guru. Aku mau sare kabar bahagia. Aku terpilih jadi brand ambasador at ruang guru, aplikasi belajar nomor 1 se-Asia Tenggara. Tulisnya. Dalam unggahan itu, Amanda Manopo juga mengungkapkan harapannya yang bergabung dengan ruang guru. Amanda berharap bisa mengajak masyarakat untuk lebih perhatian kepada dunia pendidikan. Aku berharap dengan bergabung bersama at ruang guru, aku bisa mengajak masyarakat untuk menaruh perhatian lebih kepada pendidikan. Aku tahu, banyak yang follow aku, juga ada ayah dan bunda, yang pasti peranannya makin besar di tengah kondisi pandemi ini. Selama berkegiatan bareng dengan at ruang guru, aku ngelihat langsung betapa seriusnya mereka mengembangkan produk dan materi belajar buat anak-anak di Indonesia. Bikin kagum luar biasa banget. Tulis Amanda Manopo. Terkuak sumber uang Amanda Manopo selain jadi artis. Siapa yang tidak mengenal sosok Amanda Manopo? Perempuan kelahiran tanggal 6 Desember tahun 1999 ini menjadi salah satu artis tanah air yang karirnya sedang bersinar dan banyak diidolakan. Aktingnya dalam sinetron ikatan cinta sebagai Andin membuat nama Amanda Manopo naik daun. Tak heran, kini akun Instagram milik Amanda Manopo sudah diikuti oleh lebih dari 14 juta pengguna. Namun, mantan kekasih Billy Syah Putra ini menyadari bahwa tak mungkin selamanya ia berada di industri hiburan. Untuk itu, Amanda Manopo sudah sejak lama membangun bisnis sebagai cadangan kundi-kundi rupiahnya. Di usianya yang masih 21 tahun, Amanda Manopo tel.